PAN SCIENCE! Padahal kan yang dipiring itu kan dingin ya suhunya daripada yang di plastik. Yang piring kaca? Wah yakin banget. Gak mau dipegang dulu atau dirasa dulu siapa tau ada yang lebih panas lebih dingin? Bener. Ya logika aku juga gitu sih. Nah daripada kita bingung, mending kita tanya prontes-prontes. PAN SCIENCE! Hi friends! Welcome to Fun Science! Bersama aku Brenda. Dan aku Leandra. Di acara kesayangan kita yang pastinya membahas ilmu pengetahuan yang super fun. Bener banget nih. Oh iya Brenda, aku lagi mikirin sesuatu hal yang aneh dan random nih. Mikirin apa? Hmm, kalo misalnya kita minum kan kita pake dispenser. Dispenser kan punya suhu panas sama suhu dingin. Kok bisa sih? Oh itu, itu sebenernya gak aneh kok. Justru artinya kamu pengen nambah pengetahuan kamu. Kenapa dispenser bisa ada suhu dingin dan suhu panas? Iya sih, itu kenapa? Hmm, aku sih sebenernya kurang bisa jawab pertanyaan kamu ya. Tapi emang setau aku tuh suhu dingin sama suhu panas itu punya perbedaannya loh. Oke. Gimana oke kita bahas aja hari ini? Boleh, boleh. Sebelum itu kita liat yuk pertanyaan buat friends. Yuk! Nah, jadi di depan kamu udah ada dua piring ya. Ya sama ya. Yang satu piring kaca, yang satu piring kertas. Oke, nah kalau misalnya aku taruh es batu, di kedua piring itu kira-kira yang mana yang mencair duluan? Piring yang ini atau yang itu? Yang itu. Yang itu? Yang kertas? Itu. Iya. Kayaknya sih. Kayaknya? Yang piring kaca? Iya. Wah, yakin banget. Gak mau dipegang dulu atau dirasa dulu siapa tau ada yang lebih panas lebih dingin? Iya, bener. Bener? Piring ini. Piringnya itu ya? Iya. Kenapa? Karena mungkin lebih, kan kalau es batu mencari itu karena ada panas jadi kayak kacanya ini lebih nyerap panasnya gitu. Karena mungkin karena bahannya terbuat dari keramik ini lebih cepat nyerap panas. Oke. Kita simpan dulu jawabannya ya. Kayak esnya di sini nanti misalnya kayak nyerap dua, nanti kulitnya lebih kata duluan. Yang paling duanya gitu. Hmm. Jadi lebih kayak itu bisa mengaduk banyak-banyak gitu. Oke. Karena ini kan bahannya kertas ya? Jadi bahannya isolator. Jadi yang gak bisa nyerap ini seperti kaca. Kaca kan bisa nyerap ya. Nyerap ini lagi. Oke. Oh jadi gitu. Iya. Padahal kedua es batu tersebut berada di piring dan di suhu ruang yang sama loh. Hmm. Iya ya. Padahal kan yang di piring itu kan dingin ya suhunya daripada yang di plastik. Ini kenapa ya? Kalau gitu kamu coba aja deh. Coba ambil. Oke oke. Nah ini udah ada dua es batu yang ukurannya sama. Kamu boleh taruh satu-satu di piringnya. Oke. Satu. Dua. Coba kita lihat dulu nih. Iya ya. Yang ini lebih cepat mencair. Tuh lihat deh airnya udah banyak. Lebih banyak lebar yang ini. Bener. Padahal kalau kita pegang piring yang beling ini lebih dingin kan? Iya dingin. Haruskan konsepnya kalau yang lebih panas dia lebih cepat mencair. Iya logika aku juga gitu sih. Hmm. Nah daripada kita bingung. Mending kita tanya profesor size. Prof jelasin dong. Halo. Begini penjelasannya. Kedua piring dalam percobaan tadi memiliki suhu yang sama dengan ruangan. Meski begitu piring kaca terasa lebih dingin karena menghantarkan panas dengan lebih baik dibandingkan piring kertas. Ini berarti piring kaca juga menghantarkan panas dari tangan kita dan membuatnya menjadi dingin. Begitu pula dengan panas ke es batu. Piring kaca menghantarkan panas dan membuatnya hangat. Itulah mengapa es batu di piring kaca lebih cepat mencair dibandingkan piring kertas. Meski piring kaca terasa lebih dingin. Oh ternyata kayak gitu. Terima kasih ya Prof. Thanks ya Prof. Nah Friends kan tadi udah dengar juga nih bahwa itu terjadi karena ada penyerapan panas. Betul banget nih. Aku juga yang baru tau. Nah pertanyaan aku yang awam belum terjawab nih gimana sih? Oke habis ini ya. Oke. Friends, meski memiliki perbedaan suhu, air panas dan air dingin terbuat dari jenis molekul yang sama. Setiap molekul terdiri dari satu oksigen dan dua atom hidrogen. Jumlah molekul tersebut tidak terpengaruh oleh perubahan suhunya. Nah Friends, kalian mungkin pernah mendengar bahwa minum air panas atau air hangat dapat membantu kesehatan tubuh dibandingkan air dingin. Yang dimaksud air hangat adalah air bersuhu di rentang 54-71 derajat Celcius. Minum air hangat dapat meningkatkan kesehatan pencernaan, relaksasi tubuh, hingga berefek positif pada sirkulasi darah. Namun, suhu air panas idealnya tidak lebih dari 71 derajat, karena dapat melepukan tenggorokan dan mulut. Sementara itu, minum air dingin juga dapat bermanfaat untuk tubuh, terutama untuk meningkatkan performa dan daya tahan tubuh ketika berolahraga. Meski menyegarkan saat cuaca panas, minum air dingin terlalu sering juga berakibat buruk bagi tubuh kita. Yang penting, kita selalu memperhatikan asupan cairan yang masuk ke tubuh kita ya Friends. Hmm, sebenarnya perbedaannya suhu panas sama suhu dingin apa sih bukan yang sama-sama air? Iya, emang benar sama-sama air, tapi ternyata ada bedanya loh. Yang satu panas, yang satu dingin. Betul, tapi sebenarnya kerapatannya itu berbeda. Oh ya? Yaudah, kita lihat video berikut ini yuk! Okay! Oke, tadi di videonya udah ada dua gelas yang berisi air panas dan juga air dingin. Bener banget tuh! Nah, sekarang di sini aku udah punya air yang berwarna pink ini adalah air yang panas, sedangkan air yang berwarna biru itu air yang dingin. Kita coba ya! Okay! Yuk, sekarang kita akan tarik. Nah, sekarang kita tarik ya. Tentang aja. Keren kan warnanya? Ih, jadi tercampur ya. Bener banget. Hmm, oh iya, Profesor Sayan tadi mau nanyain kita tentang sesuatu loh. Wah, oke. Prof, pertanyaannya apa nih? Sesuai percobaan yang kalian lakukan, jika posisi gelas ditukar, apakah air juga akan bercampur? A, ya. B, tidak. Hmm, menurut aku sih juga A, karena mau mereka kebalik maupun enggak, mereka sama-sama akan tersampur juga. Jadi, apa nih, Prof, jawabannya? Untuk mengetahui jawabannya, kalian boleh mencobanya sendiri. Hmm, oke. Oke, kita pindahin dulu ya yang ini. Wah, ternyata enggak tercampur tau. Tapi, yang bawang lebih pekat sedangkan yang atas lebih clear. Ini kayak clear gitu enggak sih? Iya. Oh, kita salah dong. Prof, jelasin dong. Begini, fans. Percobaan tadi menunjukkan adanya perbedaan masa jenis antara air panas dan air dingin. Masa jenis air dingin lebih besar daripada air panas. Molekul pada air panas bergerak lebih cepat daripada air dingin. Molekul air panas akan memantul dan meninggalkan celah. Hal ini membuat air panas berada di atas air dingin ketika dicampurkan. Oleh sebab itu, ketika air dingin diletakkan di bawah, air dingin yang lebih padat akan tetap berada di sana. Sementara, jika air dingin diletakkan di bagian atas, molekul panas akan naik dan warnanya langsung tercampur. Oh, ternyata begitu. Paham dari sekarang. Thanks ya, Prof. Sekarang, Brenda, aku mau ngasih lihat kamu satu trik. Wah, apa tuh? Yuk, friends. Penasaran kan kamu juga? Penasaran sih. Penasaran sih. Penasaran 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 Itu dia triknya! Ha? Kok bisa sih kalau ingin jadi segepeng ini? Aku kaget loh. Bisa dong. Gimana tuh caranya? Itu terjadi karena tekanan udara yang ada di dalam dan di luar itu berbeda. Oh gitu. Ngerti-ngerti-ngerti. Makanya Friends, tonton terus PAN SCIENCE! Bersama aku Brenda. Dan aku Alejandra. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax